Intro Oke, Halo Youtube Hari ini gue bakalan review 3 loop yang ada di meja gue Jadi loop ini udah lama dikirim sebenarnya Jadi yang pertama loop yang biasa gue pake yaitu Ellipse Kuning Kemudian loop yang dikirimkan oleh Rubik Murah Itu Gimo X Loop Dan Lubik yang dikirimkan oleh temen gue Rio Itu adalah Loop Rio So, ketiga loop ini bakalan gue tes satu-satu di Rubik 2x2 Kenapa gue milih 2x2? Karena 2x2 itu lebih sedikit ya piece-nya Jadi nanti saat gue aplikasikan satu loop Kemudian mau ganti ke loop berikutnya kan harus dibersihkan tuh Biar memang bener-bener real performanya loop itu gimana taunya Jadi gue pilih 2x2 supaya lebih cepat aja untuk bersihin loop Kemudian apply loop yang baru kayak gitu Tapi nanti gue juga tunjukin cara untuk nge-loop Rubik 3x3 ya Jadi jangan khawatir kalian nanti bakalan gue tunjukin juga cara untuk Rubik 3x3 So, ya sekarang untuk 2x2 dulu Dan lanjut kita ke review yang pertama yaitu Ellipse Kuning Let's go Oke teman-teman Untuk Rubik 2x2 Aplikasian pelumasnya itu di bagian atas dan bawah Kalau gue biasanya di layer kuning sama putih Lalu di Di tengah-tengahnya itu ya Jadi ada 4 titik Itu kalian tetesin sedikit aja disitu Jadi di tengah juga buat ngelumasin core-nya Terus yang di pinggir-pinggir buat ngelumasin piece-nya Karena kadang-kadang pelumasnya itu bleber-bleber Atau Gimana ya Gimana ya Keluar-keluar gitu Bikin licin Jadi Dilap-lap aja ya Yang sisa-sisa keluar-keluar itu biar gak licin Rubiknya Terus yaudah tinggal di Ratain aja Bisa scramble Bisa juga solve Sambil solve Untuk ngelatain pelumasnya Terserah sih Oke ini adalah proses di assembly Rubik 2x2-nya Dan proses pembersihan Dari sisa-sisa Loop sebelumnya Yaitu ellipse kuning Dan kita lanjutkan Ke Loop selanjutnya Yaitu Gimo X Loop Oke Gimo X Loop Gue dikasih sama si Rubik Murah Ini yang W3 Oke fokus Ya W3 10 cc Harga 25 ribu guys Oke dia punya carrying pouch Itu Dan ada Wadah Ada ujung Untuk Netesinnya gitu Jadi bisa ditutup Atau bisa dikasih Yang ujung yang hijau ini Oke langsung aja Kalian Pasang Dan langsung aplikasikan Ke Rubiknya Yang ujung yang hijau ini selamat menikmati 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 Jadi disini gue pasang edge-edge-edge-nya dulu, disini edge-nya nggak kelihatan ya, tapi kalau di 3x3 ini cuma di dalam rubiknya, jadi gue pasang yang di tengah semua. Kalian pasang tengah semua aja ya dulu ya, nanti baru kita pasang corner-nya gitu. Ini gue coba satu pasang yang untuk di atas kayak gitu. Yang penting tengahnya aja dulu, kalau yang di atas gampang nanti, selain sama corner-nya. Jadi disini gue coba untuk pasang corner, kalian pilih aja warnanya, taruh langsung di bawah biar gampang. Gue saran ini urutin warnanya ya guys, jadi kalau bongkar urutin biar gampang masangnya gitu loh. Ini gue cari-cari dulu kayak gitu, jadi agak susah. Kalau mau bongkar yang tertata rapi gitu ya. Oke ini corner selanjutnya, masukin aja. Jadi satu edge yang kita pasang tadi buat masang satu sisi corner ini ya. Sesuaikan aja warnanya. Oke, taruh di bawah, kayak gitu. Pegang. Dan pasang edge, edge-nya lagi yang piece kecil itu. Sekarang kita pasangnya dua ya, di kanan sama kiri ya. Yang ini kiri dulu. Oke, kayak gitu. Terus pasang yang kanan. Nah, sip. Terus baru lanjut corner-nya. Karena yang kendor yang bawah, jadi harusnya nariknya ke bawah ya, ke yang kendor gitu ya. Ke center yang kendor gitu ya, jadi biar gampang masangnya. Oke, ini lanjut. Tambah lagi satu. Edge-nya. Edge core. Apalah namanya ya, edge lah itu anggapannya lah. Lanjut. Corner-nya. Ini agak susah masukinnya. Masukinnya pelan-pelan aja. Supaya dia nggak tercerai berai gitu lah. Nah, ini gue sesuaikan lagi. Karena ada yang tercerai berai. Jadi pelan-pelan masangnya guys. Biar nggak tercerai berai. Edge-nya. Edge-nya soalnya kecil. Oke, lanjut. Langsung center aja. Pasang. Itu. Itu nggak ada edge-nya yang itu ya. Memang nggak ada ya. Kayak gitu ya. Oke, sesuaikan warnanya. Itu berarti minta edge satu disitu. Nah. Pasang. Lanjut. Corner-nya lagi. Sesuaikan warnanya. Edge lagi. Corner lagi. Dan terakhir. Nah, ini yang bagian tersulitnya menurut gue sih. Jadi yang terakhir. Kita harus masukkan edge-nya. Dan kita renggangkan lubangnya itu. Karena kecil banget lubangnya. Jadi, kalau kalian misalnya kesulitan masukin piece terakhir. Renggangkan aja bagian kanannya. Yang itu. Jadi atas dan kanan renggang. Supaya gampang lah. Masukin corner yang terakhir. Tapi kalau udah masuk, udah gampang. Tinggal kita kencangin aja. Sesuaikan dengan tensi yang kalian mau. Kayak gitu. Jadi agak susah ya untuk mengatur tensi 2x2. Jadi kita perkiraan aja. Karena kita bener-bener gak bisa ngukur kayak 3x3. Kalau 3x3 kan kita bisa ukur bener-bener yang pas gitu loh. Jadi sesuai feel aja. Feel kaliannya gimana. Feel rasanya gimana. Suka yang kendor ya dikendorin. Kalau misalnya kurang kencang ya dikencangin gitu. Jangan sampai dia pop lah. Sama gak terkontrol waktu solve-nya. Kalau gue sukanya agak kencang dikit sih. Jadi dipas-pasin aja boys. Oke. Itu kemarin yang request. Sudah gue jawab di video ini ya. Yang request secara masang 2x2. Oke lanjut. Ini sekarang gue tunjukin gimana cara mengaplikasikan loop di rubik 3x3. Jadi jangan banyak-banyak. Gue biasanya 1 tetes di atas kanan. 1 tetes di bawah kiri. Di layer kuning sama putih. Terus 1 tetes di setiap edge yang di tengah. Jadi ada 4 sisi. Kasih 1. Kecil aja. Jangan 1 tetes. 1 titik. Lanjut. Di bagian sebelahnya. 1 titik juga. Sudah. Kalau kebanyakan ntar berat malah. Oke. Segitu. Langsung aja di. Ratain. Kalau gue sukanya sering M-slice ya. M-slice-m-slice gitu. Kalau misalnya lagi. Ngeratain loop di 3x3. Dan seksi aja coba-coba. Nah udah. Udah nyaman banget sekarang. Udah ringan. Mantap. Oke guys. Gimana? Gue harap review ini. Conferensif lah. Jadi. Bener-bener menunjukkan. Performa ketiga loop ini gimana. So ya. Nggak terlalu jauh bedanya. Jadi. Jadi. Untuk ellipse. 5.27. Untuk Gima X Loop. 4.85. Dan Lubrio. 4.56. So. Nggak terlalu jauh bedanya. Ketiga loop ini. Jadi. Kalian bisa nentukan. Yang mana. Yang memang bener-bener. Cocok buat kalian. Jadi. Gue jelasin dulu. Untuk kelebihannya aja ya. Jadi. Kalau kelebihan ellipse. Itu. Dia. Ada di mana-mana guys. Jadi. Kalian bisa beli. Kapanpun. Dimanapun. Jadi. Tinggal ke warung. Dan beli ellipse. Warna kuning. Itu kelebihan ellipse ya. Kemudian. Untuk Gimo. Gimo X Loop. Itu. Kelebihannya. Cara pengaplikasian ke rubiknya. Itu lebih mudah. Kemudian dia dapat bonus. Carrying pouch. Kayak gini. Jadi. Kalau misalnya. Beli bawah-bawah. Kompetisi macam-macam. Gampang bawahnya. Kalau Lubrio. Kelebihannya. Itu. Banyak. Jadi. Dengan harga yang sama. 25 ribu. Sama Gimo X Loop. Kalian bisa dapat. 10. Eh kalau ini cuma 10 cc. Ini dapatnya 100 cc banyak. Jadi lebih banyak ini gitu loh. Jadi dengan harga yang sama. Lebih banyak Lubrio. Untuk fillnya. Kalau ellipse itu dry. Kemudian slick. Dan lumayan melumasi. Menurut gue. Untuk Gimo X Loop. Itu lebih agak berat sedikit. Karena dia weight 3. Maksudnya lebih berat dari ellipse ya. Tapi untuk smooth-smooth feelnya. Itu masih. Masih enak. Masih kenceng juga. Untuk Gimo X Loop. Kemudian untuk Lubrio. Kalau Lubrio. Lebih. Ke arah. Gummy. Rubiknya. Kalau gue. Fillnya ya. Jadi. Kalau pengen yang dry dan slick. Bisa pakai ellipse. Kemudian pengen yang slick. Kemudian. Nggak terlalu dry. Tapi terlumasi. Bisa pakai Gimo X Loop. Kalau suka yang gummy-gummy. Bisa pakai rubrio. Tapi dari yang ketiga ini. Kalian bisa pilih. Yang mana. Yang menurut kalian. Memang cocok buat rubik kalian. Jadi. Rubik itu beda-beda ya guys. Pelumasnya. Jadi misalnya rubik ini. Bisa cocok dengan pelumas yang kering. Pelumas yang agak dry. Kemudian yang ini suka. Agak. Harusnya agak gummy. Kayak gitu. Misalnya. Rubik yang kurang terkontrol. Misalnya kayak si. Mungkin. Folk. Folk kan kurang terkontrol tuh. Kalau misalnya. Kalau kurang terkontrol. Mending pakai weight yang lebih tinggi. Kayak gitu. Kalau gue sukanya. Lubrio gitu. Lubrio mungkin weightnya di atas. Di atasnya. Gimo X Loop ya. Jadi. Gimo X Loop itu weight dry. Tapi kalau rubiknya memang udah terkontrol. Mending pakai yang lebih ringan. Weightnya. Tapi semua tujuan pelumasan adalah untuk membuat gesekan antar piece rubik itu lebih sedikit. Supaya rubiknya juga lebih awet dan juga lebih kencang. Kayak gitu guys. Satu lagi info buat kalian. Pelumas itu ada dua base ya. Jadi ada water base. Kemudian ada oil base. Jadi yang water base itu kayak ellipse. Kemudian maru. Kemudian. Cii apa gitu ya. Itu kalau nggak salah water base juga. Kasih komen di bawah kalau kalian tahu yang water base. Apalagi selain itu. Kalau untuk oil base itu lubrio. Kalau di sini silicone oil. Tulisannya. Kemudian Gimo X Loop itu juga oil. Oil base. Jadi kalau water base itu water itu air ya. Jadi. Bahan dasarnya itu air. Kemudian kalau yang oil base itu bahan dasarnya. Oil. Minyak kayak gitu. Kelebihan water base. Itu yang pasti dia lebih dry. Rasa rubiknya. Kalau menurut gue sih. Kekurangannya itu lebih cepat habis. Lebih cepat kering kayak gitu. Karena dia water ya. Air kayak gitu. Terus juga dia. Banyak meninggalin residu. Kalau untuk yang water base. Itu pengalaman gue. Kalau untuk yang oil base. Dia lebih stay. Lebih tahan lama. Oil base. Dan dia nggak ninggalin residu di rubik kalian. Jadi kalian nggak harus sering-sering untuk. Setup ulang atau bersih-bersih rubik kayak gitu. Itu kelebihan oil base sih. Kalau menurut gue selama gue pakai ketiga loop ini. Jadi. Itu sekarang. Keputusan dia ada di tangan kalian. Gue udah tunjukkan. Dan gue kasih kelebihan loopnya. Kalian bisa beli semua yang ada di review ini. Di kolom deskripsi. Yang lubrio bisa kalian beli langsung di bank rio. Atau ke rubik murah juga ada. Dia juga dijual di rubik murah. Kalau game OX loop. Itu ada di rubik murah kayak gitu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton videonya. Dan thank you buat rubik murah dan mas rio udah ngirimin loop untuk di review di channel ini. Dan kalau kalian suka videonya. Monggo kasih like. Kalau kalian ada pertanyaan. Monggo diskusi di kolom komentar. Monggo silahkan. Kalau ada kritik saran juga. Boleh langsung ke social media gue. Atau langsung tanya-tanya. Biar lebih cepat balasnya secara personal. Social media gue ada lengkap di deskripsi video. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe. Oke. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax